Pendaftaran Pilpres tinggal menghitung hari, namun hingga kini Koalisi Pengusung Ganjar Pranowo belum juga mengumumkan siapa Cawapres yang akan mendampingi Ganjar di Pilpres mendatang. Lalu benarkah hingga ini nama Mahfud dan Kofifah jadi yang paling kuat? Lalu seberapa besar faktor elektabilitas di akhir untuk memilih Cawapres kita akan ulas bersama dengan Direktur Eksekutif Indostrategik Ahmad Hoylo Umam. Selamat petang Mas Umam. Mas Umam tampaknya masih di mute. Halo? Mas Umam? Ya selamat. Nah baik, boleh nanti dibuka ya kameranya. Mas Umam tadi hadir tampak akrab Ganjar dan juga Prof Mahfud. Ini sinyal yang ingin ditunjukkan oleh Ganjar di KPDIP atau seperti apa Mas Umam? Ya kalau misal kita cermati di acara di Kempek, Cirebon, tadi rasanya bagian dari acara keluarga. Tetapi bagaimanapun juga disitu adalah bagian dari keluarga besar Kiai Saetakil Siraj yang juga mantan ketum PBNU. Maka kemudian kehadiran Ganjar di sana seolah kemudian ingin mendapatkan spotlight. Terutama dalam konteks restu politik dari Nahdotur Ulama itu sendiri. Nah oleh karena itu tentu kehadiran berdua antara Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud bisa saja. Kemudian itu dijadikan sebagai sebuah angle pemberitaan sekaligus juga dalam konteks upaya untuk menunjukkan bahwa kedua tokoh itu yang akan diusung oleh PDIP dan juga P3 juga memiliki persinggungan dan juga restu politik dari Nahdotur Ulama itu sendiri. Oleh karena itu variabel NU kalau misal demikian bukan hanya akan terkonsentrasi pada satu titik tetapi dia akan terfragmentasi dan menyebar di sejumlah titik-titik yang lain. Terutama dari capres-capres yang akan meletakkan nama capres dari variabel Nahdian itu sendiri. Oke kalau secara kubilayahan ya Anda setuju ya kalau faktor Jawa Timur ini menjadi basis yang saat ini direbutkan. Apakah bisa terwakili oleh kehadiran Mahfud atau juga Kofifah? Mas Umam. Ya kalau misal belajar dari Pilpres 2014, Pilpres 2019 memang preferensi politik di Jawa Barat dan juga Jawa Tengah itu relatif sudah terkonsentrasi pada satu titik kekuatan. Misalnya di 2014 dan 2019 yang lalu Pak Prabowo cukup menang besar di Jawa Barat kemudian juga Banten dan sementara Pak Jokowi di Jawa Tengah. Nah proses perimbangan ini yang kemudian membutuhkan satu dukungan yang sangat solid terutama di basis Jawa Timur. Karena bagaimanapun juga secara populasi Jawa Timur juga memiliki DPT yang cukup besar. Nah oleh karena itu dari simulasi data yang ada memang Jawa Timur dianggap cukup menentukan. Nah oleh karena itu nama-nama seperti Mbak Kofifah kemudian Pak Mahfud MD dipercaya bisa kemudian mengonversi terutama dari basis pemilih muslim lebih khusus lagi dari basis pemilih santri untuk memberikan backup secara total terutama kita tahu bahwa capres-capres yang ada berasal dari latar belakang nasionalis. Tetapi Mas Ibrahim ada satu fakta yang juga perlu kita ketahui. Dari Pilpres 2019 yang lalu sebenarnya ada ceruk masa yang belum banyak tergarap terutama di wilayah Jawa itu sendiri. Kalau misalnya kita cermati di Jawa Tengah itu ada sekitar 6 juta suara yang tidak memberikan suaranya di Pilpres yang lalu. Sementara Jawa Barat itu ada sekitar 7 juta suara yang tergarap. Dan Jawa Timur itu ada sekitar 6 sampai 7 juta suara juga tidak tergarap dengan optimal. Artinya apa? Memang Jawa Timur dianggap menjadi pertarungan besar. Tetapi di saat yang sama, kalau misalnya ada capres-capres nanti di 2024, betul-betul menggarap secara optimal terutama di basis populasi-populasi yang padat ini, terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah termasuk Banten, maka itu akan jauh memberikan impaksan kral. Nah di situ yang harus diantisipasi. Mas Umam, kalau soal tadi penentuan Cawapres, Ganjar Paranowo nih, ini bakal ada kejutan menurut Anda? Atau bisa terjawab dengan adanya intensitas pertemuan yang antar Ganjar dengan tokoh-tokoh yang disorot misalkan dengan Prof Mahfud hari ini? Atau seperti apa? Ya kalau klaim dari teman-teman di PDIP dikabarkan akan ada kejutan. Tapi kalau misalnya melihat dari peredaran isu dan juga sinyal-sinyal politik yang berkembang, rasanya tidak terlalu mengejutkan. Rasanya akan tetap berada pada lingkaran yang disebutkan tadi. Salah satunya ada Pak Mahfud, kemudian Pak Hawifah, dan bisa jadi memang salah satu menjadi aspirasi dari P3, yaitu Mas Sandiaga Uno. Nah tetapi kalau misalnya kita cek sekali lagi, PDIP sendiri sebenarnya tidak membutuhkan sebuah backup yang luar biasa untuk menentukan siapa Cawapres Pak Ganjar. Artinya apa? Dia memiliki independensi dan juga keyakinan untuk menentukan Cawapres yang akan ditentukan itu dengan pertimbangan. Tapi kalau sampai sekarang belum ditentukan, apa sih yang jadi pertimbangannya? Menunggu apa sih Mas Umam? Kalau menurut Anda? Rasa-rasanya semua ini terkait dengan konteks melihat arah kekuatan lawan, sekaligus juga membaca sinyal sebenarnya kemana arah dukungan dari Joko Widodo. Dalam konteks ini adalah petugas partai di PDIP, sekaligus juga presiden yang memegang pemerintahan dan juga menjadi kepala negara saat ini, yang dispekulasikan oleh lingkaran elit di dua koalisi, baik di Koalisi Indonesia Maju maupun Koalisi PDIP, tampaknya belum terbaca secara jelas. Ada klaim cukup kuat, beliau tampaknya cukup memberikan dukungan kepada Pak Prabowo, tetapi teman-teman di PDIP juga membaca, tidak mungkin bagaimanapun juga dia adalah bagian dari PDIP dan kemarin di Rakernas itu coba untuk ditonjolkan sekali lagi di sana. Nah oleh itu, ini fase-fase akhir rasanya akan menjadi sebuah ruang negosiasi yang sangat ketat, sekaligus juga menentukan titik kompromi, di mana kemudian nama capres-cawapres dari masing-masing akan di-declare. Dan kalau misal sudah ada satu yang di-declare, baik itu PDIP, besar kemungkinan akan memicu percepatan yang sangat-sangat cepat dari koalisi yang saat ini nyalakan. Mas Umam dari Indo Strategik, terima kasih telah membaca peta politik yang terjadi saat ini dalam program Kompas Petang. Terima kasih Mas Umam.